Di sisi lain, Artika Saridevi juga sempat dibuat khawatir dengan kondisi anak keduanya, Zoe, yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Hal itu membuat Zoe kesulitan dalam bergaul, sehingga membuat Artika harus membawa sang buah hati ke psikolog untuk mendapat penanganan. Zoe makin pintar, makin talkative, setelah kemarin kan sempat kita sama-sama bantu Zoe untuk lebih lancar lagi bicara, karena Zoe dulu sempat speech delay. Sekarang Zoe sudah TK besar, sudah lebih komunikatif, sudah lebih bisa mengungkapkan ekspresi, sudah bisa berekspresi lebih bebas lagi, sudah bisa mengetarakan apa isi hatinya. Kalau dulu kan cenderung untuk memendam gitu ya. Cuma kalau follower di Instagram suka lihat kan dia memang anaknya sangat spontan, anak-anak sekali gitu. Tapi mungkin banyak yang enggak tahu kalau sebenarnya Zoe itu ada sedikit masalah dengan kemampuan untuk berekspresi. Treatmentnya ya ada psikolog juga yang ikut membantu, kemudian ada support system salah satunya dari sekolah juga, terutama ya buru-burunya, teman-teman sekolahnya gitu. Dan yang paling penting sih kami sekeluarga, komit untuk ikut bantu Zoe gitu. Terima kasih telah menonton!